cara mengirim hasil karya atau project yang sudah kamu buat caranya sama dengan mengirim file biasa seperti pdf atau word dan lain sebagainya nah disini anak-anak nanti klik tambah atau buat lalu kita pilih file karena kebetulan misalnya kita simpannya di file nah kemudian kita klik browse nah simpannya di mana saya simpannya di data D mungkin nah disini anak-anak mengingat pada saat menyimpan scratch tadi itu simpan ke komputernya itu di mana nah ini kita buat tadi ada dua nanti bisa langsung di klik dua-duanya oke tapi saya coba satu aja dulu ya nah kalau misalkan klik kanan properties nah jadi ini itu type of file-nya itu sb3 nah jadi si skirt ini type of file-nya itu sb3 klik open lalu kita tunggu sesaat nah nanti dia bentuknya seperti ini oke gak usah khawatir nanti langsung kirim aja misalnya kita akan melihat tampilan kamu oke nah dia sudah masuk ya setelah beberapa saat nah bentuknya itu seperti ini tulisannya ada arsifter kompresi seperti itu nah gak usah khawatir nanti langsung serahin aja seperti ini serahkan nah jadi dia seperti ini nih praktek 1 abel sb3 serahkan nah setelah seperti ini udah anak-anak keluar aja tapi kalau misalkan kamu mencoba membuka ini mencoba membuka mencoba membuka itu nanti tampilannya akan seperti ini ya nah kamu gak usah pusingin ini ya terus misalkan kamu kliknya itu seperti ini kamu mau download atau mau buka lagi itu hasilnya itu akan seperti ini nih nah karena kebetulan saya ada victoblock nah kalau misalkan kamu itu adanya kan pastinya scratch seperti itu ya nah jangan dipaksa bisa dibuka karena itu udah pasti masuk kok di miss anita misalkan seperti ini nih terus kamu klik-klik nih nah terus kamu buka nih nah pada saat dibuka ini ada tiga nih biarin aja yang penting kamu udah kirim seperti ini udah selesai itu udah terkirim oke sampai disitu ya sampai disini cara untuk mengirim terima kasih terima kasih terima kasih